Haruslah senantiasa melahirkan satu pembiasaan-pembiasaan karakter-karakter yang positif. Bagaimana mengkonsumsi kurikulum agar senantiasa pendidikan karakter ini bisa berhasil? Memang ada sisi pelajaran karakter atau pendidikan karakter yang bisa kita ambil inspirasinya dari sosok Nabiullah Ismail yang dia mampu menampilkan karakter-karakter luar biasa. Karena karakter keteguhan, karakter kepatuhan itu ternyata tersermin dari sosok Nabiullah Ismail dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Pertama, Nabiullah Ismail itu kalau dalam Al-Quran tersermin dia memiliki karakter jiwa yang teguh atau kemandirian yang dalam bahasa Al-Qurannya disebut namanya As-Sa'iyu. Ketika Nabiullah Ismail sudah pada posisi berkemandirian atau memiliki pendirian yang teguh, jiwa yang teguh. Kala, Ya Bunaya, Nabiullah Ibrahim berbicara dengan putranya. Ya Bunaya, Wahai Anakku. Ini juga yang mencerminkan bahwa ada karakter lain disamping karakter jiwa yang teguh yang dalam bahasa Al-Quran. Dan disebutnya As-Sa'iyu itu ada karakter kepatuhan. Itu akan tersermin dari jawaban Nabiullah Ismail. Kala, Ya Abadi. Nabiullah Ismail bicara, Wahai Ayahandaku. If'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang engkau diperintahkan. Ketika Nabiullah Ismail menjawabnya, If'al ma tu'mar. Ini adalah sosok Nabiullah Ismail yang memiliki karakter kemandirian, karakter kepatuhan yang luar biasa. Karakter kepatuhan yang tertanam oleh Nabiullah Ismail. Ini saya pikir juga layak menjadi inspirasi dalam pendidikan karakter sekarang. Nah, tidak hanya itu, ada lagi satu karakter yang nampak dalam sosok Nabiullah Ismail, yaitu karakter sabar. Nah, bagaimanakah formulasi pendidikan karakter yang bisa kita semai saat ini, seperti halnya dulu Nabiullah Ibrahim mampu mendidik Nabiullah Ismail dengan memiliki karakter-karakter sebut. Karakter jiwa yang teguh, karakter kepatuhan, sekaligus karakter kesabaran. Pertama, kalau kita ingin mencoba mendefinisikan karakter melalui pendekatan seorang pakar, yaitu namanya Lutskina, beliau mencoba membangun instrumen karakter itu dengan tiga hal. Yang pertama, beliau menamakannya dengan konsep moral, atau moral knowing. Jadi, untuk membangun sebuah karakter itu ternyata memang harus diawali dengan satu pengetahuan, seperangkat pengetahuan, seperangkat konsepsi tentang bagaimana bangunan etik, bangunan moral, bangunan kepatutan. Yang kedua, Lutskina juga menambahkan dengan yaitu moral failing. Jadi, bagaimana aspek moral itu juga dibangun oleh jiwa, dibangun oleh rasa. Nah, ini yang artinya bahwa kepekaan, kepedulian, kepatutan juga harus menjadi sensitivitas. Karena tanpa adanya sensitivitas, biasanya orang nanti dia tidak akan tersermin karakternya. Dan yang ketiga, yaitu yang beliau sebut namanya moral behavior. Bagaimana perilakunya juga tersermin sebagai sosok perilaku yang memiliki morality. Artinya, bahwa karakter haruslah juga tersermin dalam perilaku. Nah, akan beda lagi kalau saya mencoba memakai pendekatan referensi dari salah satu buku psikologi yang sering dijadikan referensi dalam kajian pendidikan karakter yang disusun oleh Dennis Kuhn. Bukunya, Introduction to Psikologi, Exploration and Application. Beliau mendefinisikan karakter itu sebagai sebuah penilaian terhadap kepribadian seseorang secara subyektif. Baik itu yang diterima oleh masyarakat ataupun yang tidak diterima oleh masyarakat. Nah, pendidikan-pendidikan karakter adalah bagaimana menyemai satu habit, satu kebiasaan yang nanti kebiasaan yang terus-menerus ini akan membentuk karakter. Tidak mungkin orang akan terbangun jiwa yang teguh kalau tidak disemai dalam pembiasaan. Makanya sosok Nabiullah Ismail, dia tampil sebagai jiwa yang teguh itu karena proses habitnya, proses pembiasaannya yang luar biasa terus dilakukan oleh orang tuanya. Karena karakter hanya akan mungkin bisa diwujudkan melalui pembiasaan. Pembiasaan hanya akan bisa terjadi oleh hasil-hasil pikiran. Oleh karena itu, konsep tentang morality atau yang sering disebut oleh Luskina itu dengan istilah moral knowing, ini juga membentuk satu paradigma bahwa pendidikan haruslah senantiasa melahirkan satu pembiasaan-pembiasaan karakter-karakter yang positif. Karena di era milenial ini justru kategori karakter lah yang akan menjadi kunci bahwa seseorang pendidikannya akan menjadi lebih baik. Nah, pembangunan karakter itu tidak bisa dilakukan dengan simsalabim. Tetapi justru dengan satu pengawalan, satu advokasi, satu pendampingan yang intens, yang terus-menerus. Yang itu menjadi satu pembiasaan. Nah, konsep menjadi pembiasaan yang pada akhirnya membentuk habit. Dan dari habit ini membentuk karakter dan tertanam. Inilah sejatinya makna dari tujuan adanya pendidikan. Jadi pendidikan sejatinya adalah bagaimana melahirkan karakter-karakter yang luar biasa. Salah satunya adalah karakter jiwa yang teguh, karakter kepatuhan, dan karakter kesabaran. Andai kata pendidikan di era milenial ini mampu dirumuskan untuk membentuk tiga karakter tadi, saya pikir akan menghasilkan output yang luar biasa. Akan mampu menampilkan Ismail di zaman milenial ini. Seseorang yang tampil jiwanya teguh, kepatuhannya tingkat tinggi, sekaligus kesabarannya luar biasa. Nah, bagaimanakah mengkonstruk kurikulum agar senantiasa pendidikan karakter ini bisa terwujud? Pertama, bahwa sentuhan pendidikan janganlah hanya menyentuh di sisi-sisi kognisi saja. Tetapi mengapresiasi untuk menyentuh afeksi dan pesikimotor itu juga penting. Makanya pendidikan jangan hanya diwujudkan dalam kelas. Tetapi bagaimana pendidikan itu mencerminkan oleh-oleh yang didapat dari sekolah, oleh-oleh yang didapat dari kampus, yang dia transformasi di kehidupan sosial masyarakatnya. Karena tanpa mencoba mengakomodir berbagai hazanah kearifan yang ada di tradisi masyarakat, saya pikir juga akan sulit, akan tercerabut pendidikan karakter itu. Di Indonesia sering kita dengung-dengungkan dengan pendidikan karakter. Tetapi bagaimana formulasi bahwa pendidikan itu bisa melahirkan anak-anak yang memiliki karakter luar biasa tadi. Ini tidak hanya anaknya disentuh dari aspek kognisinya saja. Karena kalau hanya disentuh dari aspek kognisinya saja, pastilah akan mengalami kesulitan untuk membentuk habit. Kita masih miris melihat terjadi tawuran antar pelajar. Karena tawuran antar pelajar ini juga mencerminkan rapuhnya bangunan karakter anak. Oleh karena ini, bangunan pendidikan karakter haruslah menjadi komitmen bersama. Dimulai dari rumah, dimulai dari kedua orang tuanya meneladankan sehingga membentuk habit. Mulai dari kemandirian, mulai dari keteguhan, mulai dari kepatuhan, mulai dari ketahanan atau kesabaran ketika menghadapi berbagai masalah. Ini juga harus mulai diteladankan dan didapatkan dari rumah. Yang kedua, agar ini juga bisa mulai tertanam, juga di sekolah. Sekolah tidak hanya melulu, harus melihat angka. Menguji bahwa anak itu pinter atau tidak pinter, selayaknya juga jangan hanya diapresiasi dengan angka-angka saja. Tetapi juga lihat sisi-sisi yang lain. Bagaimana sang karakter anak tadi. Ketika hanya dilihat dari sisi nilai saja, dari sisi angka saja, maka boleh jadi pendekatan karakternya akan mulai tereliminer, akan mulai terisisihkan. Oleh karena itu, sekolah juga penting mengapresiasi bagaimana pembiasaan karakter ini. Contoh, bagi sekolah ketika melihat anak, dia mendapatkan angkanya tinggi, tetapi diperoleh dengan nyontek, dengan anak yang nilainya rendah, tetapi didapat dengan kejujuran, mana yang harus diapresiasi. Ketika kita masih mengapresiasi hanya angka yang tinggi, maka itu juga memberikan ruang, memberikan peluang akan orang melakukan satu kebohongan atau satu penipuan dengan cara tadi, dia menjiplak, dengan cara mencontek, dan lain sebagainya. Nah, berani enggak juga pendidikan di kita mengapresiasi itu? Bahwa proses yang membentukan karakter anak, dia mendapatkan angka itu dengan cara seperti apa, pembiasaannya seperti apa, ini juga penting diapresiasi. Oleh karena itu, sekolah saya pikir juga jangan terjebak hanya melihat sentuhan sekognisi saja, di mana dilihat angka-angkanya saja. Bahwa hari ini selalu saja yang mendapatkan ranking sebagai siswa terbaik, selalu saja ukurannya angka. Berani enggak juga kita mencoba melakukan pendekatan-pendekatan itu? Kalau itu bisa diwujudkan, saya pikir pendidikan karakter di Indonesia juga bisa terwujud. Selanjutnya juga di masyarakat. Bagaimana masyarakat juga mengapresiasi secara baik tentang pendidikan karakter? Bayangkan kita seandainya ada sandal, di manapun ditaruhnya tidak hilang, ini artinya bangunan milieu masyarakatnya sudah mulai tertib. Ada uang jatuh, itu juga dipastikan tidak hilang. Ini juga penting. Nah, untuk membangun milieu masyarakat yang memiliki karakter luar biasa memang butuh waktu, butuh processing panjang. Tetapi kalau terus kita ikhtiari dari sekarang, bukan tidak mungkin pendidikan karakter ini suatu saat betul-betul akan terwujud. Oleh karena itu, bahwa pendidikan tidak melulu hanya tanggung jawab sekolah. Tidak melulu hanya tanggung jawab pesantren. Tetapi pendidikan haruslah menjadi komitmen bersama. Dari mulai rumah, kedua orang tuanya, milieu di mana dia tinggal di rumahnya, juga harus mencerminkan tadi bangunan-bangunan karakter. Karena seseorang yang ketika di sekolah ditanamkan karakter, tetapi di rumahnya tidak, ya tetap dia akan rapuh. Begitupun sebaliknya dari rumahnya di tanaman karakter, tetap dia akan rapuh.